Siswa yang akan mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, atau SNBP tahun 2024, wajib memiliki akun SNPMB. Selain siswa, pihak sekolah juga wajib memiliki akun SNPMB dan mengisi PDSS agar siswa binaannya dapat mengikuti jalur SNBP. Siswa yang sudah membuat akun wajib melakukan aktifasi agar akun SNPMB dapat digunakan. Merangkum dari situs dan YouTube SNPMB BPPP Kemendik Budristek, berikut ini cara membuat akun SNPMB. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Bagi siswa yang belum mendapatkan email aktifasi, Anda jangan panik. Berikut ini beberapa solusi jika Anda belum mendapatkan email aktifasi akun setelah membuat akun SNPMB. Jika siswa mengalami kendala saat melakukan proses registrasi, Anda bisa melakukan laporan melalui helpdesk SNPMB di https.2.double.slash.hallow-snpmb.bppp.kemdikbud.com. Anda bisa mendapatkan informasi penting seputar SNPMB dan SNBT melalui situs resmi dan sosial media resmi SNPMB BPPP Kemendik Budristek.